Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Kita sering bercakap-cakap dengan orang-orang sekitar kita Ada banyak topik yang kita bicarakan Saudara pertanyaannya apakah salah satu topik itu adalah tentang Injil? Saudara sebetulnya kita bisa berbicara, bercakap-cakap dengan orang dengan topik bermacam-macam Saudara kita pun bisa berbicara dengan orang di dalam topik Injil Saudara biarlah itu yang selalu menjadi doa kita Tuhan berikan saya kesempatan supaya saya bisa berbicara dengan topik Injil kepada orang lain Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara Injil merupakan kebutuhan semua manusia Sehingga kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, dan dalam situasi kondisi apapun Saudara Injil itu selalu relevan bagi kehidupan manusia Saudara karena itu saudara-saudara pemberitaan Injil bukan semata-mata dapat dilakukan dalam konteks formal Yaitu misalnya berkotbah di sebuah gereja Namun saudara Injil dapat diberitakan dalam kehidupan sehari-hari Karena Injil erat hubungannya dalam kehidupan manusia Setiap hari saudara Saudara karena itu saudara setiap orang percaya Ketika kita menghidupi Injil dalam kehidupan kita sehari-hari Baik dalam keadaan lancar jaya Atau mungkin dalam keadaan kesulitan Dan kita bisa menghidupi Injil itu dalam semuanya itu Maka saudara kita menjadi orang yang peka Melihat pergumulan orang dan kita bisa melihat kebutuhan Injil dalam pergumulannya Saudara disitulah pintu terbuka bagi kita Untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain Di dalam percakapan sehari-hari dengan orang lain Saudara mari kita membaca firman Tuhan Dari kisah perrasul pasal 17 Kita membaca ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-34 Sementara Paulus menantikan mereka di Atena Sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi Dan orang-orang yang takut akan Allah Dan dipasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya disitu Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa Bersoal jawab dengan dia dan ada yang berkata Apa yang hendak dikatakan si peletar ini Tetapi yang lain berkata rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semuanya itu Ada pun orang-orang Atena dan orang-orang asing yang tinggal disitu Tidak mempunyai waktu untuk sesuatu lain Untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata Hai orang-orang Atena Aku lihat bahwa dalam segala hal Kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu Dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu Aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan Kepada Allah yang tidak dikenal Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya Itulah yang kuberitakan kepada kamu Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia Dan juga tidak dilaini oleh tangan manusia Seolah-olah ia kekurangan apa-apa Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas Dan segala sesuatu kepada semua orang Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia Untuk mendiami seluruh muka bumi Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka Dan batas-batas kediaman mereka Supaya mereka mencari dia Dan mudah-mudahan menjama dan menemukan dia Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing Sebab di dalam dia kita hidup Kita bergerak, kita ada Seperti yang telah juga dikatakan oleh punjaga-punjanggamu Sebab kita ini dari keturunan Allah juga Karena kita berasal dari keturunan Allah Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi Sama seperti emas atau perak atau batu Ciptaan, kesenian, dan keahlian manusia Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia Bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat Karena ia telah menetapkan suatu hari Pada waktu mana ia dengan adil Akan menghampiri dunia Oleh seorang yang telah ditentukannya Sesudah ia memberikan kepada semua orang Suatu bukti tentang hal itu Dengan membangkitkan dia Dari antara orang mati Ketika mereka mendengar tentang kebangkit orang mati Maka ada yang mengejek dan yang lain berkata Lain kali saja kami mendengar Engkau berbicara tentang hal itu Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka Tetapi beberapa orang laki-laki Menggabungkan diri dengan dia Dan menjadi percaya diantaranya juga Dionysius, anggota majelis Aryopagus Dan seorang perempuan bernama Damaris Dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka Sudara yang dikasih oleh Tuhan Rasul Paulus sudah berada di kota Athena Dan dia seorang diri di sana Lepas dari kota Beria Dan sudara Rasul Paulus mempunyai hati Yang berbelas kasihan Dengan orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan Disitulah sudara ketika dia melihat Begitu banyak patung-patung di sana Dia menjadi sedih hati Namun sudara Rasul Paulus tidak berhenti Hanya sampai kepada perasaan sedih hati Namun ia mengambil kesempatan Bagaimana dia bisa memberitakan Incil Yesus Kristus Sudara dia secara aktif dan berinisiatif Bergaul dengan orang-orang di sana Dan tentu yang pertama-tama Dia mencari tempat Dimana bisa berbincang-bincang Salah satunya adalah sinagoga Orang-orang Yahudi Karena di sana orang berbincang-bincang Tentang segala hal Sudara-sudara dalam kehidupan mereka Tapi bukan saja di sinagoga Karena ini adalah kota Atena Yaitu kota Yunani Sudara-sudara Sudara ada tempat lain Dimana orang berbincang-bincang Dimana para filsuf berkumpul di sana Untuk memperbincang tentang kehidupan Itu yang disebut dengan pasar Dalam bahasa Yunaninya Agora Sudara bagi orang Yahudi Tempat perbincangan adalah sinagoga Tapi bagi orang Yunani Tempat perbincangan itu adalah Agora Dan disitu Rasul Paulus Berbincang-bincang dengan mereka Dan disitu sudara Rasul Paulus memberitakan Injil Sudara apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama Kesempatan Injil diberitakan Yaitu melalui percakapan sehari-hari Dengan orang-orang yang kita jumpai Sudara firman Tuhan berkata begini Karena itu di rumah ibadat Ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi Dan orang-orang yang takut akan Allah Dan di pasar setiap hari Dengan orang-orang yang dijumpai disitu Dan juga beberapa ahli pikir Dari golongan Epikuros dan Stoa Bersoal jawab dengan dia Dan ada yang berkata Apakah yang hendak dikatakan si Pletar ini? Tetapi yang lain berkata Rupa-rupanya Ia adalah pemberita ajaran Dewa-dewa asing Sebab ia memberitakan Injil Tentang Yesus Dan tentang kebangkitannya Lalu mereka membawanya Menghadap di sidang Areopagus Dan mengatakan Bolehkah kami tahu Ajaran baru mana Yang kau ajarkan itu? Sudara yang kasih dalam Tuhan Rasul Paulus Rasul Paulus menggunakan kesempatan Sinagoga orang Yahudi Untuk dia berbincang-bincang Dengan orang-orang Yahudi Dan orang-orang yang takut akan Tuhan tentunya Tetapi bukan disitu saja Rasul Paulus juga Menggunakan satu tempat Yang disebut Agora Yaitu Pasar Sudara setiap hari Dia berbincang-bincang Dengan orang-orang disana Sampai Ada orang-orang ahli pikir Dari golongan Epikuros dan Stoa Mereka tertarik Dengan apa yang Rasul Paulus ajarkan Sehingga Mereka mengajak Rasul Paulus Berjumpa di Areopagus Sudara yang dikasih oleh Tuhan Dari peristiwa ini kita belajar satu hal Ternyata Pemberitaan Injil itu Dapat dilakukan dalam percakapan sehari-hari Dimana saja kita berjumpa dengan orang Artinya apa Sudara? Artinya Injil Bisa menjadi sebuah topik Dimana kita berbicara dengan orang lain Sudara Dimanapun engkau dan saya berada Ketika engkau berjumpa dengan siapapun Dalam kondisi apapun Dalam situasi manapun Siapapun dia Sudara kita bisa berbicara Berbincang Mengenai Injil Karena setiap orang Membutuhkan Injil Karena bagi setiap orang Tuhan itu misteri Bagi setiap orang Keselamatan itu misteri Meskipun mereka butuh Bagi setiap orang Kerohanian itu misteri Bagi setiap orang Mereka butuh Yang disebut hidup yang bahagia Sedangkan hidup yang bahagia Seringkali Di dalam konotasi yang berbeda Sehingga mereka tidak menemukan Kebahagiaan yang sesungguhnya Bukankah setiap orang Mempunyai pergumulan hidupnya Dan bukankah Yesus Kristus Selalu relevan Di dalam setiap pergumulan orang Sudara mari kita mulai Mari kita masuk Dalam kehidupan orang lain Dengan segala pergumulannya Kita masuk Dan kita Mewartakan Akan kasih Tuhan Yesus Kepada dia Yang kedua Sudara pemahaman awal yang sama Dan kebutuhan yang sama Menjadi jalan masuk Untuk kita memberitakan Injil Sudara firman Tuhan berkata begini Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu Dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu Aku menjumpai sebuah mesbah Dengan tulisan Kepada Allah yang tidak dikenal Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya Itulah yang kuberitakan kepada kamu Allah yang telah menjadikan bumi Dan segala isinya Ia yang adalah Tuhan Atas langit dan bumi Tidak diam dalam kuil-kuil Buatan tangan manusia Dan juga tidak di layar tangan manusia Seolah-olah kekurangan apa-apa Karena dia yang memberikan hidup Dan nafas Dan segala suatu kepada semua orang Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa Dan umat manusia Untuk mendiami seluruh bumi Dan ia telah menentukan Musim-musim bagi mereka Dan batas-batas kediaman mereka Supaya mereka mencari dia Dan mudah-mudahan menjama Dan menemukan dia Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing Sebab di dalam dia kita hidup Kita bergerak Kita ada seperti yang telah dikata Oleh pujangga-pujanggamu Sebab kita ini dari keturunan Allah juga Sudara apa yang Rasul Paulus lakukan Di dalam sidang Aryopagus Maka Sudara ini hal yang menarik Karena Rasul Paulus berbicara Dari sudut pandang pemahaman bersama Sudara Rasul Paulus ingin mereka menyadari Bahwa Tuhan itu pencipta segala sesuatu Pencipta segala sesuatu Tidak dapat menjadi Yang diciptakan oleh tangan manusia Itu pasti dipahami oleh orang Bagaimana pencipta segala sesuatu Perlu diciptakan Lalu Rasul Paulus berbicara Bahwa Tuhan itu maha besar Dia tidak tinggal di kuil-kuil Sudara ini pemahaman yang dapat dimengerti Lalu Sudara Rasul Paulus juga Mensitir Apa yang dikatakan pujangga Pujangga-pujangga orang Yunani Bahwa kita ini ada keturunan Allah juga Sudara disini Sudara-sudara Rasul Paulus ingin mengingatkan Kepada orang-orang Yunani yang mendengar dia Bahwa mereka itu diciptakan oleh Tuhan Rasul Paulus berkata Dari satu orang Allah menciptakan bangsa-bangsa lain Sudara apa yang dimaksud Rasul Paulus Ketika dia berbicara di awali Dengan pemahaman dan kebutuhan yang sama Bahwa mereka butuh mengenal Allah Yang memperkenalkan diri Sudara Rasul Paulus ingin Supaya orang-orang Yunani itu Mereka mulai celik Cara berpikirnya Dan mereka mulai memperhatikan Akan Injil kabar baik Yang diberitakan Rasul Paulus Sudara yang dikasih oleh Tuhan Sudara di dunia ini Manusia seringkali Memiliki siakwa sangka Kepada orang lain Dan khususnya Ketika engkau dan saya mulai memberitakan Injil Sudara siakwa sangka itu Selalu mempunyai Prasuposisi Atau asumsi Bahwa Mereka dan kita berbeda Saya dan engkau berbeda Aku dan dia berbeda Jadi jangan disamakan Sudara Rasa tidak sama Itu membuat orang berkata Saya tidak perlu Injil Karena saya berbeda dengan engkau Tetapi Sudara sebetulnya Bukankah kebutuhan manusia Sama Kita sama-sama butuh makan bukan Kita sama-sama butuh nafas bukan Kita sama-sama butuh pendidikan bukan Kita sama-sama butuh pekerjaan bukan Kita sama-sama butuh uang bukan Sudara Kita sama-sama satu kali Akan meninggalkan dunia ini bukan Sudara bukankah kita semua butuh Setelah hidup di dunia ini Kita butuh hidup yang kekal bukan Sudara bukankah kita butuh Pertolongan saat kita mengalami pergumulan bukan Bukankah kita butuh penghiburan saat kita berduka cita bukan Sudara bukankah setiap orang butuh kepastian dalam hidup ini Sudara ternyata Ada sekian banyak yang sama dalam hidup ini Yang kita miliki Dan itu relevan dengan injil Oleh karena itu sudara kasih dalam Tuhan Ketika kita berbicara injil Mari kita menyadarkan Orang-orang sekitar kita bahwa kita memiliki kebutuhan yang sama Kita punya dasar yang sama Dan kita butuh injil itu Karena injil itu adalah kebutuhan setiap umat manusia Semua orang butuh diampuni dosanya Setiap orang butuh mengalami hidup yang baru Setiap orang butuh keselamatan Setiap orang butuh kekuatan yang dari Tuhan Setiap orang butuh Tuhan buka jalan dalam hidupnya Setiap orang butuh berkat Tuhan Sudara semua itu ada di dalam injil Yesus Kristus Oleh karena itu sudara Setiap orang perlu membuka hati Bagi Yesus Kristus Karena ketika engkau menerima Yesus Engkau memiliki segala sesuatu Yang tidak terpikirkan olehmu Dia adalah sumber dari segala sumber Dia adalah penyebab Dari segala sesuatu yang disebabkan Karena dia adalah Tuhan itu Bukan hanya Tuhan Dia adalah juru selamat Yang telah mati untuk menanggung dosa kita Sudara mari kita berdoa Bapak surga terima kasih untuk kebenaran firmanmu Biar sekali lagi kami belajar satu hal Bahwa Tuhan Engkau lah yang berdaulat dalam segala sesuatu Dan tolong kami berikan hikmat Bagaimana kami menyatakan cinta kasih Tuhan Kepada orang lain Sehingga kami boleh menjadi saluran berkat Bagi orang lain Ya Tuhan tolong kami Ketika kami mengenal Yesus Kami tahu Segala sesuatu kebutuhan kami Ada di dalam engkau Disitu kami tidak khawatir ya Tuhan Tuhan tolong kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih Tuhan